Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar sosialisasi layanan Fidusia. Kegiatan dibuka Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumsel, Ilham Jaya, diikuti 100 peserta dari notaris, lembaga pembiayaan, perusahaan jasa penagih di bidang jasa keuangan, hingga kepolisian. Sosialisasi bertajuk tingkatkan pemahaman jaminan Fidusia guna meminimalisir permasalahan Fidusia. Kakan Wilayah Kemenkum HAM Sumsel menerangkan, permasalahan terkait Fidusia kerap terjadi di masyarakat. Dengan pemberian pemahaman terkait Fidusia akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Berdasarkan Ditjen AHU, per 3 Maret 2024, pendaftaran Fidusia di Sumatera Selatan mencapai 28.546, perubahan Fidusia sebanyak 66, dan penghapusan Fidusia sebanyak 117. Sosialisasi serupa juga dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, dengan memberikan pemahaman terhadap Fidusia kepada masyarakat, tentu ini memberikan dampak yang positif. Oleh karena itu, kita panggil, kita undang di sini adalah perusahaan-perusahaan bising, advokat di Ganoparis, agar mereka menantar edukasi bagaimana yang terjadi di masyarakat dan bagaimana yang harus terjadi baik. Kanwil Kemenkumham Sumsel menghadirkan Ketua Tim Pogja Penanganan Permasalahan Fidusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Afri Leonardo, serta perwakilan OJK Riki Pancaputra Kusuma sebagai pembicara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!